manusia berfirman apakah manusia bisa berfirman Oh bisa berkata-kata kenapa nggak bisa firman tuh kan berkata-kata bang iya kan benar Bang coba anda perhatikan Wahyu tikaian 14 Bang inilah firman dari Amin saksi yang setia dan benar ya permulaan dari ciptaan Allah Coba sebutkan nabi siapa dari ciptaan Allah Coba abang sebutkan dan nabi siapa yang bisa berfirman firman itu kata-kata bang saya tanya berfirman jangankan nabi saya aja bisa kok berkata-kata makanya makanya saya tanya nabi nabi mana yang bisa berfirman sosial ya saya bukan nabi juga bisa berfirman kalau kamu berfirman kebab arti ajaran kamu ajaran manusia sebabnya berfirman Ternyata tahu arti berfirman tadi apa itu firman apa ini biar enak arti firman bertanya coba apa itu firman terus apa bedanya dengan berucap dan bersabda Iya tapi kan disini berfirman Bang musiknya bubuk bukan apa bukan seperti bukan seperti nabi jadi gini biar enak itu saudara woi woi mana ada manusia berfirman biar enak itu itu harus dipahami juga nih kalau apa itu definisi nabi Tuhan berdakwa bukan berfirman berfirman enggak ada dan berucap gitu woi iya kan disitu kan maka woi disitu terus berfirman bukan apa bukan berada di situ berfirman bahan disitu firman isa makanya saya bilang dari aming yang setia dan benar permulaan dari ciptaan ala pertanyaan saya siapa ya permulaan ciptaan ala diwahyutikanya 14 firman itu abang kalimat yang mengandung kuasa enggak saya tanya di kau berdasarkan waiyutikanya 14 berbicara bang 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 dengar dulu bang dengar pertanyaan saya bang disitu kan gini bunyinya waiyutikanya 14 dan bentar bang bang Kelvin bentar dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di luadikia ya inilah firman dari amin saksi yang benar ya permulaan dari ciptaan ala pertanyaan saya di ayat itu siapa permulaan ciptaan ala Hai jawabang Yesus nah anda sudah mengakui Yesus permulaan dari ciptaan Allah berarti Yesus ciptaan apalagi dalam artis itu rencana Bang rencana rencana ala kendataan ala wujud manusia itu enggak berbicara itu bang bang ya iya kan sugi itu Yesus bukan diciptakan bang lho kawan-kawan anda sendiri sudah ngomong tadi saya coba siapa permulaan dari ciptaan ala dia jawab Yesus yang ngomong oke makanya bang sopap ini untuk siapa yang namanya kak Ustaz Udi coba kamu baca ke wahyu pasal 21 sekarang gini sekarang buka dulu pasal waktu pasal 21 disitu dikatakan Yesus sampai cipta langgan dunia juga diciptakan mana ada manusia mencipta langgan dan bulu diciptakan kalau bukan Tuhan ini gantian itu siapa siapa yang mau jawabnya siapa coba eh abang yang buka wahyu pasal 21 disitu terangkan Yesus itu sampai cipta langit dan bumi yang baru mana ada manusia yang bisa menciptakan langit dan bumi bumi yang baru Anda menyangkal itu waktu kekayaan 14 itu jelas-jelas anda sendiri tadi sudah mengakui Iya tapi setelah yang diciptakan eh dikatakan anda jawab dikatakan berfirman mana ada manusia berfirman ini rupanya coba lagi kesana makanya kamu baca pasal 21 lagi kesitu itu kan sangat jelas di Wahyu 3 ayat 14 ya saya tanya siapakah yang diciptakan pertama kali anda jawab Yesus yang benerlah anda ini ada ada yang diciptakan pertama kali siapa Adam Adam sebelum Adam diciptakan sudah ada yang diciptakan mau tahu ayatnya kalau mau kalau mau ayatnya saya kasih ayatnya iya iya ajarin ajarin Oke di dalam kurang-kurang 8-8 Coba suaranya diperkenalkan ya tidak di dalam amsal 8 ayat 22 baca baik-baik Allah telah telah mengu ya bentar saya yang versi tb ya saya katakan itu rencana hari eh kamu yang kamu tunjuknya tak tahu denger dulu denger dulu denger dulu saya sudah tahu saya sudah paham itu rencana Allah pahamnya dia akan tetap meskipun misu ya bentar ya amsal 8 ayat 22 Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala ini sebelum ada ada sudah ada yang diciptakan kamu bilang ini rencana kalau rencana itu makanya sebelum ini rencana Allah itu sudah 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 apa itu rencana Allah rencana tidak mungkin dikatakan telah rencana itu akan datang sementara disini sangat jelas dikatakan Tuhan telah saya tanya di waktu telah aku Oke di saat di saat firman itu ada apakah Yesus sudah ada kamu katakan telah tuh apakah di saat itu Yesus sudah ada Yesus dalam pra eksistensinya sebagai manusia makanya kan belum saya bilang itu itu rencana itu rencana Yesus jadi manusia jadi manusia dia ini sudah diciptakan ini berbicara Tuhan Yesus dengar dulu dengar dulu di saat albafriman telah tuh telah dikatakan telah Apakah di saat itu Yesus sudah ada pra eksistensinya sudah ada ini makanya sudah ada makanya ada beradaannya itu rencana Allah diciptakan ini itu rencana Yesus kemampuan ada saat itu itu hanya rencana Allah untuk selamat manusia rencana apa Oh ini makanya saya bilang kalau itu rendah-rendah tidak mungkin dikatakan kabung-kata telah itu udah ada 11 111 Woi sama Kelvin disitu nih kalau kalian mau masukin mengambil kata telah ya satu-satu apakah alabafriman telah apakah Yesus sudah ada belum ada kan ini yang dibicarakan bukan Yesus yang sebagai manusia loh Anda paham nggak loh ini yang kita bicarakan pra eksistensinya Yesus yaitu sub di ciptaan dia bukan Tuhan dia makanya kalau kamu mengatakan ciptaan Apakah di saat firman itu diciptakan maka ya Aduh kamu itu tidak mengerti gak ketatakan kamu mengambil ketatelah tuh ya saat dia berkembang ketatelah Apakah Yesus sudah ada di saat itu ini pra eksistensi anda bangga pra eksistensi Hai anak-anak langka pra eksistensi Hai ngerti pra eksistensi enggak Hai apa itu eh bingung sendiri silahkan mengatakan sebelum keberadaannya Allah beradaan Yesus silahkan mengatakan kayaknya mau nampai tuh silahkan kalian itu tolong kalau salam saudara woi saudara Kelvin kalau di saudara cocok-cocok tolong giliran di sini muslimnya Pak Sugi ya yang dalam arti kata diskusi dengan kalian tolong giliran kecuali kalau kalian mau turun semua tiga lawan dua oke saya layani Oke wajibu selesai satu penerbangan aku Bang Bang Akademi ya ini unitarian ini saya tidak berpikir wahyu 21 Yesus sebagai sembah cipta kalian kalian abaikan mana di ayat mana yang berapa ini oke oke 21 ayat berapa nih ayat berapa yuk kita baca wajibu 21 ayat berapa seluruh satu baca saja Yesus ayat berapa ya sebagai baca sudah pasal Lutas ya Allah suruh baca memangnya kita lalu baca novel anak mana ini tersebut baca semua ayat berapa ini A1 sampai 2 sampai 3 oke 21 ayat 1 sampai 3 Oke Oke lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang bergias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya dan ia menjadi Allah mereka mana Nisus menciptakan pada perasaan mana Nisus menciptakan wahyu pasal 21 21 nih 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 biar mulai matamu terus terus oke nih biar mulai matamu nih pasal 21 tuh wahyu tuh dah selanjutnya ayat berapa terusnya ayat berapa tuh yul ke ayat 10 ayat berapa katanya 21 sampai ayat 3 hah gak ada baca lagi ke bawah santai santai oh alas cuma suruh ngebaca kamu mau ngeprank kita atau kamu yang gak tau gak hafal oh alas ketauan kamu gak hafal atau gak tau ya kita yang disuruh-suruh baca itu kitab-kitab kamu gimana ini bro tuh malah gri keluar dari aplikasi gogling ini gogling luar biasa gogling ini gogling lanjut silahkan atau mau 2 lawan 2 1 lawan 1 saya kasih timer silahkan bagaimana sang penciptaan jadi sang pencipta ini gimana ini silahkan bang silahkan yang versi unitarian apakah anda sepakat dengan sebentar bang bang dari tadi belum ngomong silahkan bang yang awal dan yang seperti apa dikatakan Tuhan al-awalan akhir siapa ngutip pertama aku sudah bergantian mungkin ada yang mau masuk yang penting tadi kan aku sudah mengalahkan si itu tidak bisa berkutik di dalam aku jadi aku 2 maaf teman yang dikalakan bang kamu sejaga kan kamu sejauh enggak terhitunggal oke kalau kami sejap iya apanya dikalakan abang dan terlalu abang ngomong dikalakan apanya yang abang kalahkan berarti berarti kamu bisa jawab oke kan fin enggak enggak lu kalah kenapa enggak bisa jawab oke ikutan kenapa lu kenapa oke kamu kan terhitunggal yang lukas kenapa ada anak ada bapak dari kudus wahyu 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 21 ayat 5 sampai 6 aku dengan kapsin dulu dia kan kalau kalau 11 ayat 5 dan 6 baca itu bukan Yesus itu Allah kenapa bukan Yesus i bukan lalu aku mendengar suara yang nyaring dan tahta itu berkata lihatlah kemah Allah dan di tengah tengah manusia dan ia diam bersama-sama dengan mereka mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah ini bukan Yesus ini Allah baca baca ayat 5 dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan mau tidak akan ada lagi tidak akan ada lagi perkabung atau ratap tangis atau duka segala sesuatu yang lama itu telah bertampur ia yang duduk di atas tahta itu berkata lihatlah aku menjadi segala sesuatu baru dan firmannya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tempat dan benar firmannya lagi kepadaku semuanya telah terjadi aku adalah alfa dan omega yang awal dan yang akhir orang yang harus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan nah baru siapa menanggah penumpulasi semuanya ini cukup 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 sudah cukup garis bawahi akulah alfa aku adalah alfa dan omega garis bawahi ingat ingat ya menurut paulus di dalam 1 korintus 8 ayat 6 lihat astagfirullah 1 korintus 8 ayat 6 meskipun banyak ala bagaimana saya mau jelaskan kamu bagi kita hanya ada satu ala saja yang daripadanya berkenan dan hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus kristus jadi ala disini bukan yesus tapi bapak gitu loh dengar dulu dengar dulu pasuki garis bawahi garis bawahi disitu kan dikatakan ala itu alfa dan omega memang kemudian kamu baca itu sedangkan Yesus itu berawal Yesus disitu dikatakan eh dengar dulu disitu dikatakan yang menciptakan langit dan bumi dan baru alfa dan omega iya itu 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 bapaknya Yesus terus kamu baca pasal pasal 22 ayat 12 dan 13 disitu terangkan Yesus itulah alfa alfa omega ya dia akan datang kembali itu adalah Tuhannya Yesus makanya kalau kamu baca di ayat 1 ayat 8 yang dimasuk alfa omega ini saya bacakannya wahyu 1 ayat 8 ini adalah yang alfa omega itu adalah firman Tuhan itu yang Tuhan itu bukan Yesus nya ada kok kamu baca wakyu 22 ayat 12 9 13 ini ini saya kasih tahu ya wahyu 1 ayat 8 ini yang 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 Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba hambanya apa yang orang sejala kamu dengar tidak penjelasan saya di dalam ayat 8 nih aku adalah Alpha dan Omega firman Tuhan Allah jadi yang Alpha Omega itu firman Tuhan Allah bukan Yesusnya itu ayat 8-8 guys Kak kamu mau cari Yesus atau Omega kamu baca diwakil 22 ayat Wahyu 22 ayat-ayat 12 dan 13-13 sementara dia diciptakan tertulis di dalam Wahyu 3 ayat 14 dan tuliskanlah kepada Malaika Jemaah di luar biasa inilah firman dari amin biar jelas matamu baca dan benar permulaan dari ciptaan Allah Yesus itu memiliki permulaan ini ayatnya ya wakil wakil 22 ayat 12 dan 13 itu diterangkan Yesus itu Alpha dan Omega dia akan datang kembali untuk hakim kamu Pak Sugi Oke ini jika memang Yesus sendiri adalah Alpha dan Omega seperti itu simpel saja ketika posisi yang akan datang itu siapa Allah Muhammad yang akan datang kembali Isa al-masih Ipa Sugi Yesus Kristus sebagai sang besok-besok yang akan datang segera ini betul nggak temi hakimi kamu betulnya ini betul ayatnya betul ayatnya ini ya betul-betul Oke betul jika memang 12 dan 13 kamu baca ya Anda baca sendirilah sudah saya tampakan saya suruh baca salahkan kitab Anda gimana ini benar ayatnya kan bener-bener tapi kenapa tapi kenapa jika ini sebagai pembenaran terhadap eksistensi tapi kenapa posisi dari adanya kitab pesita tidak ada bukan benar-benar itu iya tapi kenapa tidak ada kita pahyuk yang digunakan oleh pihak ortodoks Syria enggak ada di kitab pahyuk sampai dokter dokter lagi kenapa sampai dokter dokter ini enggak ada begini enggak ada loh kalau memang kita pahyuk itu sebuah kebenaran kitab yang ada yang diakini oleh anda tapi kenapa kita pahyuknya tidak ada di dalam kitab ortodoks Syria yang terlalu cek nanya bambang Nur Sena ini baca sekarang itu itu yang kita yakini iya memang memangnya semua artinya di sini bahwa artinya di sini kebenaran kitab yang ada sejak awal hingga detik ini beda kanan beda isi dari kesimpulannya itu tidak diakini semua oten seluruh dunia loh Hai memangnya bisa Muhammad datang Bang baru seharap percaya Muhammad tapi gak apa tapi kita memiliki ini tidak semua Yahudi terpercaya begitu juga Muhammad tidak semua orang-orang ini kita tetapi Yahudi kita anda akan mengatakan kita haju makanya kita mau kita pahyuk tetapi kenapa bersamanya seperti itu hak ortodoks Syria tidak ada sama sekali kita pahyuk kenapa ya ini kan kan di dalam di dalam pemajaran kan tidak semua orang Yahudi itu percaya ini kita bukan maaf atau terluka itu maksudnya kita bisa menarik kesimpulan seperti itu Bung enggak ngerti dia ngerti dia loh 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 ngerti apa dia bang bang Nur Sena ortodoks Syria itu Kristen apa Yahudi Hai mana ortodoks Syria itu Kristen kenapa ya Allah kita bukan melebar Kristen kalau anda menggunakan kita sebagai pembenaran tetapi kenapa dalam kitab ortodoks maksudnya tidak ada kitab wahyu dihidupan saya tanya Kristen sini ya Anda mencoba diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam atau jemaat mula-mula Oh anak tahu enggak pesita itu kitab apa kitab dari adanya yang tadi ada lihat atau setelah siapa Anda tahu enggak Bang Bang Nur Sena itu kan baru-baru Nur Senegi ini adanya petersi ngejaran dari jemaat mula-mula dari siang pedra tadi bukan dari dari suri dari mulu sebagai kebenaran Ava dan Omega tetapi kenapa tidak ada kita penuh yuk hingga detik ini itu masalahnya artinya kan benar menurut sebagian belum tentu benar menurut hotel lain itu maksudnya ya Sekarang kita bahas itu kita bahasnya ini kita ingin ya produk setukar baru lubang Oh Allah atau Islam saja itu banyak-banyak aliran kok masih walau kolom memasak baru sih aduh 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 ada tadi ditanya ortodoks syria itu Yahudi atau oten Anda nggak tahu Anda nggak paham lalu sekarang ada yang bertanya seperti itu seharusnya anda malu loh lalu gimana kan setelah saya tahu itu itu Kristen kan ya memang oten yang duluan mana yang duluan kan kalau anda menyanyi ortodok dengan pihak dari begitu juga muslim muslim itu banyak liru luan dari adanya pihak ortodok bukan pihak protestan kita nggak membahas duluan muslim atau nggak kita ngebahas yang kita bahas itu Anda menggunakan mencari pembendaran di dalam kitab wahyu tapi ketika kita kosek kok kitab wahyunya dari awal sampai akhir enggak ada jadi mana yang benar pemikiran anda sebagai pihak protestan saya tanya dari adanya pihak ortodoks syria itu maksudnya Bang beg yang menginjil ke ortodoksi itu siapa gini ini semakin beralih semakin beralih ya semakin beralih memulakan penginjil penginjil pertama Simon Petrus makin beralih seharusnya anda bisa memberikan sanggahan terkait dari adanya itu sebut tidak kita kita hanya melihat sejarah sejarah yang ada nomor kitab yang saya ambil kitab mana ketika anda ditanggap langsung saja nggak paham lanjut silahkan nggak paham apa kita tahu kaya yang jembat mula-mula itu yang asli yang kita yang kita imani sekarang ini Hai penung-penungus kayak itu waktu itu kan Yohanis berarti mau bila aliran ortodoks bahwa ortodoks syria itu enggak asli kitabnya loh Oh makanya harus saya tahu dulu coba cek pesipa Wahyu itu kan coba cek Wahyu itu ditulis oleh Rasul Yohanis Jumat mula-mula coba kasih buktinya ya iya gitu kenjil Yohanis tertulis bukan indonesi buktinya datanya silahkan kalau ada untuk terus itu baru beli Jumat mula-mula itu yang kita yakin akan isi dari kitab Wahyu untuk mencari atau atau memberikan pembenaran kita makan kritik dari adanya kritik sumber benar nggak sih karena disini kita tadi telah melihat tidak ada sama sekali kitab Wahyu itu yang terjadi nih buktinya kita kasih bukti ya enggak ada sama sekali kitab Wahyu yang ada itu pertanyaannya mereka menggunakan hingga detik ini inilah kanan PB mereka kenapa anda menggunakan kitab Wahyu dalam pemenaran pencari pemenaran posisi dari adanya Alpha dan Omega ternyata kitab Wahyu disini semuanya dibuang dari pasal pertama sampai pasal terakhir pertanyaannya simpel roh kudus memihak kepada anda atau kepada pihak ortodoks syria silahkan disini ada azan saya silahkan menyimak silahkan Bang Wai tanggapannya sudah bang Kel dan jelaskan saya sudah cukup penjelasan saya sudah cukup terlepas dari sini kami hanya berpegang pada Injil Yohanes Yohanes itu adalah jemaat mula-mula siapa dulu Bang Wai dulu Bang silahkan Bang Wai silahkan Bang Wai silahkan eh atau Bang Kelvin dulu Bang Kelvin silahkan Bang Wai nya ditahan dulu suaranya silahkan Bang Wai jadi kita mengimani kita mengimani suaranya kurang kuat Bang Hai jadi kita mengimani Wahyu itu Wahyu itu ditulis oleh Yohanes Bang kayak gitu jadi kita sebagai orang Kristen protestan itu mengimani itu adanya Wahyu urusan benar apa enggak itu tanya bukan bukan Rasul Yohanes itu ortodoks ya terus Bang Wai sebentar satu-satu Bang Kelvin lagi jelasin sama-sama Kristen Bang Wai sama Bang Kelvin ya iya maket Hai udah dijelaskan Bang Kelvin gimana sih Hai lanjut Bang Kelvin Hai jadi kayak gitu Bang kita mengimani Wahyu karena kita sebagai Kristen protestan itu mengimani Wahyu beriman juga pada Yohanes kayak gitu dialah yang mencat menulis kitapohyo itu jadi kayak gitu Bang urusan benar apa enggak dari ortodoks itu urusan mereka bukan kita kayak gitu oke silahkan Abang Wai kalau mau ada tambahan kan jelasan saya udah cukup tadi karena sekarang karena sekarang kita kita ngutipu Hayu ya kita beriman di situ kita maki kitab yang itu jangan bahas yang nggak ada kan seperti itu berarti ortodoks kanal Wahyu dikatakan sebelum sebelum ortodoks itu sudah ada Wahyu mengingatkan terkutuklah yang menambahkan atau mengurangi sal isi isi salgitab pohon ya jadi gini loh kalau memang kamu itu mengimani kitab Wahyu kenapa Anda menolak ketika kitab Wahyu mengatakan Yesus itu ciptaan loh satu jelaskan yang ada manusia berfirman Pak siapa di mana gimana enggak benar-benar kamu jangan lari-lari dulu weh disitu sangat jelas dikatakan di Wahyu 3 ayat 14 dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di loa di kia inilah firman dari Amin saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah ini kan jelas disitu bahwa saksi yang setia dan benar itu permulaan dari ciptaan Allah kenapa kamu menolak itu Yesus diciptakan kita dulu coba coba bapak-bapak sakit itu berikutnya sudah jelaskan itu ada rencana Bagaimana itu rencana itu berbicara tentang penciptaan gitu loh sebelum kita di sebelum manusia diciptakan rencana Allah itu sudah ada itu itu yang dimaksudkan saya bertanya sama kamu siapa yang pertama kali diciptakan di Wahyu 3 ayat 14 itu siapa Hai rencana keselamatan langit dan bumi apa-apa hubungannya rencana keselamatan apanya enggak ada hubungannya itu loh aduh 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 makanya seperti masukin bilang itu kata telah apakah dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di laudikia inilah firman dari Amin saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah pertanyaan saya di Wahyu 3 ayat 14 ini yang jadi permulaan ciptaan Allah ini siapa saya tanya siapa saya sudah jelaskan kok mau tanya lagi duh jelasin apa saya tanya siapa yang diciptakan kamu bilang rencana rencana apa Hai rencana yang kita imani keselamatan manusia itu ini enggak berbicara tentang keselamatan ini berbicara tentang penciptaan maka makanya kalau kalau pelajari-pelajari alkitab jangan keluar konsisten kita apa langit dan bumi ya pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi ya udah tapi penciptaan berarti kontradiksi dong kontradiksi dong banyak jelas-jelas disini ada firma apa adat penciptaan pertama kali itu siapa ini jelas lu ayatnya lho dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di laudikia itu itu gini bukan siapa tapi apa gitu inilah firman dari Amin saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah Nah saya ingin tahu permulaan dari ciptaan Allah dalam wayu 3 ayat 14 ini siapa pertanyaannya apa dua yang dicipta dan bukan siapa oh oh bener-bener bahasa Yunaninya ciptaan itu apa bang 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 bener-bener suat Oke ala bahasa manusia itu apa sih bahasa Yunaninya ciptaan mana ada manusia berfirman dalam firman itu kan nggak nyambung weh nggak nyambung jawabannya nggak nyambung belas loh kita berbicara tentang penciptaan kamu berbicara tentang firman apa itu di dalam dikatakan inilah firman nomor leksikon ternyata ketisis mana ada mana ada manusia berfirman Pak Sugi ketikis ternyata itu adalah ciptaan makhluk tuh kan ya makhluk nih nah terus kan makhluk itu sama dengan pencipta atau enggak ini nomor leksikon 2937 pertanyaannya makhluk itu sama dengan pencipta atau tidak ini nomor leksikon 2937 bahasa Yunaninya kritisis artinya makhluk pertanyaannya apakah makhluk itu sama dengan pencipta atau tidak sama apa karena kita makhluk dengan pencipta sama dan rupa Allah berarti ketika saya membuat dari adanya meja berarti saya dengan meja sama Astagfirullah luar biasa dimana bisa dikatakan pencipta sama dengan makhluk dimana bisa dikatakan seorang pembuat meja sama dengan meja cipta ciptaan sama enggak sama pencipta itu kan makhluk dan pencipta sama atau tidak iya ciptaan jelas yang jelas dengan pencipta bukan bukan seperti kita enggak makhluk itu apa makhluk itu sesuatu yang dibuat untuk itu hidup dan itu mati manusia dibuat nggak di iya diciptakan ke manusia betul diciptakan tetapi apakah sama dengan pencipta tetapi sama dengan pencipta atau tidak tapi kita diciptakan sesuai sama dengan pencipta tidak makhluk sama dan pencipta atau tidak pencipta dan ciptaan enggak sama gitu tadi karena katanya sahabat gimana anda ini sesuai gambar dan rupa Allah dan itu jelas kan tadi katanya sama itu merupakan sebuah penafsiran Anda makanya tadi saya tanya makhluk dan pencipta sama atau tidak Anda tadi sejak orang menyatakan sama ini ngebutnya film memenuhi selanjutnya menyatakan lebih itu loh aku setuju pencipta sekali lagi pencipta dengan adanya makhluk sama atau tidak ciptaan atau makhluk pencipt ini pertanyaan saya pencipta sama dan makhluk atau tidak definisi dari makhluk apa eh malah nanya definisi padahal anda itu sebenarnya takut menjawab sama dan takut dari adanya apa yang anda sampaikan itu dijilat lagi air ludah anda kayu itu menjawab makhluk itu apa makanya mau ditanyakan karena semua kita sudah dewasa makhluk itu apa kan tadi sudah saya jelaskan segala sesuatu yang diciptakan tak itu mati maupun hidup sekarang pertanyaannya apakah makhluk dan pencipta itu sama atau tidak ciptaan dan pencipta itu enggak enggak sama Bang tetapi tadi Anda menyatakan sesuai gambar dan rupa Allah sekarang gini ukurannya makanya makhluk itu maka maka makanya makhluk itu jangan segerang jangan bersama-sama seperti kita kita sempurna itu mengikuti apa beda lorong itu makhluk kita diciptakan dari mana alat ukurnya itu dari mana kita diciptakan sampai dikatakan kita manusia yang sempurna apa kira-kira artinya coba Allahmu aja nggak berbentuk ketika dia menciptakan manusia parometernya dari mana contoh yang dia ambil dari mana parameternya dimana sih ini kalau lari kemana-mana sih ini luah yutiga ayat 14 ini Yesus ini ciptaan apa bukan kalau Tuhan itu mencipta itu tidak perlu ada contoh itulah Tuhan karena dia sang maha pencipta kalau Tuhan mau menciptakan harus ada contoh dulu berarti Tuhanmu bukan sang maha pencipta sama seperti manusia dia membuat sesuatu karena sudah ada contoh seharusnya gitu loh kalau Allah mau menciptakan sesuatu tanpa contoh dia begitu bos makanya saya bilang mana mungkin mana mungkin makhluk itu bisa menciptakan langit dan bumi dan baru sekarang gini kita diciptakan itu sempurna kan manusia adalah makhluk paling sempurna karena bisa dibilang sempurna iya kenapa kira-kira karena memiliki akal makhluk lain tidak dikasih akal shalom ini lagi masyarakat Pak Suki mana ada makhluk itu bisa menciptakan langit dan bumi dan baru Pak mana ada yang menciptakan langit bumi itu bukan Yesus Yesus sendiri berkata aku bersyukur kepadamu ya Bapak Tuhan langit dan bumi bukan Yesus emang jangan diambilkan ayat kami pasuki ini loh ya Wahyu tiga aduh gantian dong gantian siapa yang menghadapi saya yuk satu-satu siapa yang menghadapi saya jadi saya sudah bersyukur saya sudah hadapi kamu jadi jadi memang begini ya jadi memang lawan orang-orang yang memang harus sabar buah kalvin pasuki ini memang bisa baca tapi ngerti jadi kita harus sabar jadi gini loh pasuki coba kita pahami dulu konteks ayat itu ya kalau disebut permulaan dari ciptaan gitu ya permulaan ciptaan ya tadi tertulisnya ya artinya harus sepakat dulu kita harus sepakat dulu artinya Yesus ini mempunyai preeksistensi ada sepakat di situ iya dia mempunyai persistensi kan betulnya dia sudah ada jauh sebelum apa-apa itu diciptakan betul disebut permulaan betul nah sekarang kita identifikasi lagi permulaan ini apa Yesus ini sebelum segala bentar bang bentar bentar saya jawab Oke ya sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu Tuhan itu sudah menciptakan preeksistensinya Yesus gitu loh dimana itu di dalam Amsal 8 ayat 22 baca Amsal 8 ayat 22 tapi ada hubungannya kita Coba kalau kamu punya nih ayat-benar kamu benar-benar kamu bilang nggak ada hubungannya ya Oke kita konsentrasi di Wahyu kita konsentrasi di Wahyu Iya yang kasih di Wahyu ini dulu Ustadz Oke Ustadz sebentar-sebentar Ustadz Jadi kita sepakat dulu ya bahwa jauh sebelum segala sesuatu itu ada preksistensi Yesus ini sudah ada termasuk Nabi Muhammad itu karena diciptakan dia karena dia diciptakan iya sebenarnya kita kita ngomongin preksistensinya dulu Pak Ustadz pelan-pelan jadi sebelum Nabi Muhammad sekalipun Yesus sudah ada nggak usah baban Nabi Muhammad ini nggak ada kontaknya ke sana dan semua nabi Muhammad ciptaan bukan Nabi Muhammad ciptaan bukan ciptaan ciptaan ini lah ya nih artinya nah sebentar artinya Nabi Muhammad pun termasuk di dalam ciptaan ini bener kan betul kan setuju gak setuju memang sekarang nah sekarang kita 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 identifikasi yang dimaksud dengan permulaan ciptaan ini apa ya kan nah yang mau dari sebentar 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 prototep sebentar Ustadz Anda sabar-sabar itu semuanya dibuka dulu biar otaknya mikirnya clear ya ya permulaan dari ciptaan yang dimaksud itu adalah sang firman sang firman itu memang adalah permulaan dari segala sesuatu ciptaan karena tanpa sang firman maka segala sesuatu itu tidak ada Nah sekarang saya tanyakan ke Pak Ustadz firman diciptakan atau enggak kalau menurut Wahyu tiga ayat 14 ini diciptakan ini diciptakan ini saya nggak ngomong saya nggak ngomong menurut Wahyu saya ngomong menurut Ustadz nah saya hanya berdasarkan bibel yang di dalam bibelmu saya kenapa kamu takut di dalam bibelmu firman itu diciptakan enggak eh di dalam bibelmu ini Wahyu tiga ayat 14 ini diciptakan dia konsentrasi di firman Yes bagus ya kita konsentrasi itu ciptaan dia tuh ya Oke bagus-bagus saat kita konsentrasi di firman bagus ya kita konsentrasi di firman artinya kita disini sudah mengidentifikasi Yesus sebagai sang firman sang iya ciptaan ciptaan dia sebenarnya ciptaan identifikasi apa dulu Ustadz Yesus itu sebagai sang firman bener kan firman ini adalah permulaan dari segala sesuatu ciptaan termasuk Nabi Muhammad bukan segala sesuatu dari ini loh baca baik-baik jangan jangan lari dari Wahyu dan tuliskanlah kepada malaikat jemaah diluat dikia inalah firman dari Amin saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah jadi firman disini adalah ciptaan Allah jangan diputer-puter enggak 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 apanya jelas ayatnya seperti itu darurat apanya eh start ya maham ini dan bisa baca itu berbeda karena itu semua pemahamanmu seperti apa coba kabarnya Ustadz nah ya 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 ini permulaan dari ciptaan ya kan artinya segala sesuatu ciptaan itu bermula dari sang firman itu makanya the beginning of all creation the beginning of all creation Ustadz mengerti bahasa Inggris enggak begini awal dari jadi gini ya ini jelas sekali baik berdasarkan Amsal ternyata memang Yesus itu sudah diciptakan sebelum semuanya ada di dalam Amsal 8 ayat 22 sangat jelas di bentar Amsal 8 ayat 22 disini sangat jelas dikatakan begini benar-benar ya Amsal 8 ayat 22 nah disini Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala nih ya ini ada tanda bintang nanti ini kita klik bentar bentar nih saya tunjukkan nih nih ada tanda bintang ini kalau kita klik kemana larinya coba ya Nih saya klik klik tuh Wahyu 3 ayat 14 dan tuliskanlah kepada malaikat jemaah di luar di kia inilah firman dari Amin saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah memang Yesus itu ciptaan Allah yang pertama-tama sebelum semuanya ada makanya di Amsal di Amsal 8 ayat 20 dikatakan aku aku telah di cipta apa Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala jadi di Amsal 8 ayat 22 ini adalah Yesus karena apa karena kalau kita klik dari bintang ini larinya ke Wahyu 3 ayat 14 begitu itu itu saya terima dulu tetapi begini Ustadz kita pahami dulu yang di Wahyu ini setelah itu kita ke Amsal saya mau selesaikan di Wahyu dulu artinya Yesus ini ini sudah sudah Ustadz setujui bahwa ia mempunyai pre-existensi ya kan Iya pre-existensi ya nggak apa-apa kita pre-existensi ini bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad tercipta pun Yesus sudah ada itu ya tapi jangan dilupakan bahwa dia pre-existensinya itu ciptaan nggak apa-apa jangan dilupakan itu kita akan kesana kita nah jadi kita akan kami selesaikan dulu permulaan dari segala ciptaan nah Ustadz yang menulis kitab Wahyu itu adalah Yohannes ya itu anda harus ingat jadi penulisnya itu sama nah firman itu apakah diciptakan disitu tidak disebut diciptakan tetapi firman adalah pembesang permulaan permulaan dari seluruh ciptaan dia ini adalah the beginning of all creation tanpa sang firman maka semua itu tidak jadi tidak ada karena itu dia disebut yang tak betul begini awal ya Nah sekarang saya tanyakan kepada Ustadz Apakah menurut Ustadz ini menurut Ustadz ya jangan ini dulu ya menurut Ustadz Apakah firman itu diciptakan Hai kalau kita lihat di dalam Wahyu tiga ayat 14 itu ciptaan menurut Ustadz menurut saya nggak akan menjawab berdasarkan Quran kamu nggak beriman saya hanya menjawab sesuai yang kamu imani di dalam Wahyu tiga ayat 14 itu ciptaan nggak kalau Ustadz ngomong ngomong saya yang saya imani tadi saya sudah kasih tahu bahwa disitu sang firman merupakan permulaan dari ciptaan tetapi tidak dituliskan bahwa dia adalah ciptaan nah sekarang kalau kita kembali kembali kepada penulisnya ini yang menulis Wahyu ini adalah Yohanes kita rujuk ke Yohanes 1 ayat 1 maka itu sudah selesai padahal sudah saya tunjukkan bukti ini tadi ketika di dalam Amsal 8 ayat 22 itu kita klik ya itu larinya ke dalam Wahyu tiga ayat 14 ini dia kamu mau bantah ini korelasinya sangat jelas sekali loh korelasinya sangat jelas sekali bahwa di dalam Amsal 8 ayat 22 disini dikatakan ya Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya sebagai perbuatannya yang pertama dahulu kala dan ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Wahyu bahwa ada penciptaan pertama-tama sebelum semuanya ada dan makanya disitu dikatakan dan dan tuliskanlah kepada malaikat cuma Adilwadikya inilah firman dari Amin saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah berarti Yesus ini memang sudah diciptakan sebelum segala sesuatunya ada gitu loh kenapa lari-lari takut saya akan kesitu saya akan ke Amsal Oke selesaikan dulu yang di Wahyu saya janji saya akan ke Amsal kenang aja saya akan ke Amsal tapi kita di ke Wahyu dulu kalau Ustadz nggak mau jawab nggak papa saya tegaskan ya karena saya juga terselur ayo kamu kalau ada ilmu kamu turun aja ya saya juga yakin di Ustadz 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 ayo 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 kita kita selesaikan yang diwayo dulu maka kita harus identifikasi bahwa sang firman adalah permulaan dari ciptaan disitu tidak disebutkan ciptaan Ustadz jadi ciptaan diwayo tinggal 14 ini siapa ya sang firman itu preksisnya itu kenapa muter lagi kan jelas tuh makanya disini dikatakan dan tuliskan kepada Palaikat Jemaah di luar dikia inilah firman dari akun saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah pertanyaan saya permulaan dari ciptaan Allah itu siapa tanpa sang firman semua tidak akan jadi nah berarti secara otomatis Anda mengakui bahwa sang firman ini ciptaan Allah enggak segitu mengakui seperti itu kenapa enggak mengakui kalau kamu enggak mengakui maka tunjukkan kepada saya siapa yang diciptakan ini dia wayo tinggal 14 inilah firman dari Amin saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah permulaan dari ciptaan Allah ini siapa baik Pak Adi saya boleh mencari karena saya belum selesai jelaskan sudah jadi potongan lalu kita sebentar tadi kamu mengatakan saya tak begitu enggak bisa bahasa Inggris apa bahasa Inggris karena saya tanya semua kamu itu jangan begitu kamu udah menghina Ustadz saya kamu jangan menghina usaha saya mau betul urus Ustadz yukur 30-30 ayo bos Inggris ayo bisa saya tanya Ustadz Sugi bisa bahasa Inggris nggak bisa lagi nolak bisa jadi mengatakan yang udah lanjut kayak gini mereka ini nggak bisa saya minta Ustadz Sugi ini mungkin belajar lagi nih bahwa gelar kristolog itu bikin malu sebenarnya bikin malu gimana kamu kitabu sendiri aja nggak ngerti jelas-jelas di sini ada apa permulaan penciptaan kamu saya tanya siapa yang diciptakan aja nggak ngerti kau Hai pade izin bicara boleh aja apa aja bahasa-bahasa kitabnya aja nggak di ngetar-ngetin bisa ditandu bicaranya apalagi bisa dimengaruh ya lebih memahami sebentar bisa di betahan dulu bicaranya semua saya yang punya ROM bisa diizinkan bicara nggak ya munggu saya Oke terima kasih dari tadi saya cuma nyimak aja akan bicaranya saya seperti biasa selama masih kondusif enggak deadlock saya biarkan biarkan ada sumber berdiskusi nah sekarang kan kalau semuanya bicara itu kasihan viewer di bawah itu nggak bisa nangkap poinnya gitu loh silahkan berdiskusi satu dengan satu tapi ingat sebentar jangan dipotong dulu sebentar izin saya bicara dulu sampai beres belum satu menit ini tapi ingat kalau memang konteksnya diskusi ada ada pijakannya ada dalilnya ada datanya ada literasinya kalau semuanya bermain argu apa asumsi itu nggak akan ketemu sampai kapanpun tapi ketika pijakannya ada maka balik lagi ke dalam pijakan ke dalam literasi itu baru bisa disebut akademis atau ilmiah dan silahkan berkiribu dengan bahasa-bahasa yang sopan yang baik ya kita saling menghargai di sini teman diskusi bukan lawan diskusi saya lebih menyebut enaknya teman diskusi ya karena mungkin bukan di room ini aja di room-room lain juga mungkin narasumber ini udah saling sering bertemu sering berdiskusi jadi dianggap teman enakan biar viewer bisa nangkep poinnya biar viewer di bawah itu bisa mengambil apa sih apa pengetahuan yang baru yang didapat dari diskusi ini kalaupun materi atau temanya belum bisa diambil paling nggak cara-cara berdiskusinya cara-cara berapa dialognya bisa menjadi pelajaran buat temen-temen yang dibawah saya kembalikan waktunya semuanya kepada narasumber silahkan berdiskusi dengan baik terima kasih udah dikasih waktu harus berbicara silahkan saya boleh saya boleh minta timer nggak karena dari saya ngomong dipotong terus udah lanjut aja lanjut 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 tapi saya kalau ngomong tuh jangan dipotong terus lanjut lanjut jadi menurut Ustaz Sugi kita jangan ke keislaman dulu kita menurut pendapat Ustaz Sugi sendiri ya apakah firman itu diciptakan saya tidak akan bicara tanpa data ya oke karena saya membaca di dalam kitab anda di dalam Wahyu 3 ayat 14 jelas disini firman diciptakan masih tanyakan lagi hmm baik itu tidak ada memang berbicara mengenai penciptaan firman disitu ya karena disebut bahwa sang firman adalah permulaan the beginning of all creation tanpa sang firman ya maka semua itu tidak jadi di dalam ayat-ayat yang lain disebutkan bahwa Allah menciptakan melalui sang firman maka tidak bisa firman baik akan kalau anda mengatakan selesai 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 jadi itulah yang dimaksud dari permulaan karena tanpa sang firman maka semua itu tidak ada termasuk nabi anda nah sekarang aduh satu-satu sekarang sekarang kita harus harus tulis lagi bahwa penulis Wahyu itu sama dengan penulis Yohanes ya maka di Yohanes 1 ayat 1 itu sudah jelas bahwa firman itu berada di dalam kekekalan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah yang adalah Allah itu tidak diciptakan karena maka sudah jelas bisa diterima penjelasan saya kalau terima itu saya bantah kita bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak enggak loh ya kalau memang saya punya hal untuk membantah udah udah gini aja gini aja Ustadz saya punya hal untuk membantah gimana sih kita selesain sebentar Ustadz saya belum selesai Ustadz kasih saya rujukan dari para romo-romo kami otoritas yang 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 berkata bahwa di dalam Wahyu itu ya saya minta otoritas ya otoritas dari romo-romo kami entah itu romo katolik entah itu romo-romo itu akan mengatakan Yesus itu ciptaan sedangkan mereka itu mengaku Yesus Tuhan tetapi berdasarkan kitab anda sendiri ya di Wahyu 3 ayat 14 itu ciptaan makanya kalau kita rujuk dari Wahyu dari Amsal jangan dipotong Anda tadi ngomong nggak saya potong berdasarkan Amsal 8 ayat 22 ini kalau kita klik ya ini larinya ke Wahyu 3 ayat 14 ini kolerasinya ya makanya kamu tadi lageban ketika saya tanya siapakah yang diciptakan permulaan di Wahyu 3 ayat 14 anda nggak bisa jawab karena disitu sangat jelas dikatakan inilah firman dari Amin saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah saya tanya permulaan dari ciptaan Allah itu siapa anda nggak bisa jawab muter-muter bang al-bang alayubi mau nambah silakan baik kita akan kita akan kami selesai kita akan kami selesai setelah kita selesai di Wahyu selesai perhatikan mohon mahal tadi si ahlul kitab tadi menyampaikan bahwa dia tidak mau dipotong tapi kenapa saya ngomong langsung dipotong ini nggak berani ini terus ngomong-ngomong mustatuh nggak penting itu ngomongnya moderator ini saya mau ya omonganmu juga nggak penting makanya saya potong juga kalau kamu menganggap lawan bicara mau nggak penting berarti omonganmu nggak penting bagi saya moderator-moderator saya kalau memang boleh 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 terus rato di androi jino bicara dulu boleh sebentar ijino bicara dulu boleh Ustadznya silahkan host izin host boleh silahkan loh saya ya rupi kewenangan ini adikan sengaja saya dengan cara Tadi saya pikir bisa dewasa Bisa saling menghati ketika ada yang Menjelaskan, satu bisa mendengarkan Ketika ada yang Bertanya Disimak pertanyaannya, kemudian Dikasih waktu, yang menjawab juga dikasih waktu Ada tiktoknya enak Bisa dewasa seperti itu Tapi ternyata sepertinya kurang bisa Berjalan, kalau begitu Saya ambil alih sebagai moderator Untuk siapa yang giliran bicara Siapa yang Ketika saya meminta Satu orang bicara, maka yang lainnya Mohon maiknya di mute, bisa sepakat seperti itu? Sepakat Saya tanya dulu Bisa? Berhubung ini adalah kitab saya Saya minta giliran dulu Oke Sekarang Pak Adesugi Sama Bang Alayubi, mohon di mute dulu Dan Bang Kelpin, silahkan sekarang Bang Alu Kitab Amsal 822 ya Sebentar, sebentar 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 ya Sebentar ya Ya, mohon maaf gini Ya, tadi saya sepakat dengan yang disampaikan Haus Bahwa harus bawa data Nah sekarang, kalau memang Alu Kitab itu berani Head to head sama Ustaz saya Silahkan, saya turun Kasih harus turun Biarkan mereka head to head Silahkan Ini bukan data Ini mau menjelaskan Ini mau mengumum ini dari tadi Ini menjelaskan Ini saya menjelaskan Saya menjelaskan Dari kegembangan saya Saya pun gak punya data Dia itu Kalau di room Dia selalu bikin susu Karena dia gak punya data Dia itu akun Masih-masihnya bingung Bagaimana Ustaz saya sama Alu Kitab head to head Bagaimana? Berani gak itu? Saya mau ke Amsel dulu Saya mau ke Amsel dulu Saya mau ke Amsel dulu Sebentar Gak apa-apa Biar ke Amsel disini Ayubi disini gak apa-apa Saya jangan rusuh Jangan buang-buang waktu Ayubi Gini Kalau memang deadlock Pohos yang memutuskan Sebentar Sebentar Kalau memang gak keputus Maka usah mengambil Ali Kelpin sama Bang Ayubi Turun dulu di bawah Silahkan hatuha Bang Alul Kitab dengan Sekarang Sugi Saya sebagai moderator Yang aku menangai Siapa yang bakunya bicara Siapa yang berhenti bicara Ini saya cuma menjelaskan Amsal dan Wahyu tadi Kita gak berani head to head Itu kelihatannya Oten gak berani head to head Gue berani Gue pernah dikit kok sama Sugi Head to head to head Oke 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 silahkan Jangan sekarang Gue minta satu jam lagi Bisa gak Itu sih kamu Bentar 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 Saya pernah ngekick kamu itu Dimana Kapan Saya buka room Kamu pernah naik ke room saya Atau Di kick waktu itu Dimana Gak tahu di room siapa Waktu itu Bagaimana saya bisa ngekick kamu Kalau bukan di room saya Eh Waktu itu saya Otakmu waras Enggak sih Waktu ngomong sama kamu saya dikick Tapi sebentar Oke Yang ngekick siapa Bentar 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 Ini fitnah Ini bang Bentar Ini fitnah Saya tidak pernah buka room Kok dia bilang Saya ngekick dia Gimana caranya ngekick Misalnya ini di tempatnya bang ID nih Di tempatnya bang ID Gimana saya bisa ngekick dia Coba Jangan fitnah dong Saya salah Yaudah kalau gitu Oke Gimana sih Kalau begitu Winkos Kalau memang mau Mau nunjukin data Ya Saya akan nunjukin Tafsiran kami Dari room-room kami Saya harap Ustadz Sugi sebelum tadi Berasumsi seperti itu Saya minta dia juga Menampilkan tafsiran Dari room siapa Room siapa yang berpikiran Seperti itu Gini loh Ya Kalau kamu bawa Room-room kamu Karena mereka Menuhankan Yesus Tidak mungkin mereka Akan menjelaskan Bahwa Yesus itu Ciptaan itu Gak mungkin Oke Jadi udah Kita berdasarkan Apa yang tertulis aja Berani gak Kita berdasarkan Yang tertulis Tafsir ayat Tafsir ayat Pake ayat Berani gak Tafsir ayat Pake ayat Udah selesai Berani gak Tafsir ayat Pake ayat Ayo Berani gak Gak berani kan Sebentar Sebentar Kalau romo-romo Kamu itu Menafsir berdasarkan Dogma Kalau saya Menafsir Pake ayat Ayat ke ayat Berani gak Kamu ada otoritas gak Kamu ada otoritas gak Kamu gelarnya apa Kristalogi Kenapa Gak masalah Intinya kamu berani Nggak Debat sama saya Ayo Ya sebentar Ijin host Bicara dulu Pak Bang Halo Kita Ini Silahkan Kalau saya Dari saya Sebagai host Saya akan bersikap Netral Silahkan Beradu Argumen Beradu Pendapat Selama ada Literasinya Silahkan Mereka Lebih Terimulitasi Itu Nanti Pewer Yang akan Melihat Saya Termasuk Saya host Jadi Silahkan Pak Sede Sugi Dengan Alkitabnya Dirujukannya Alkitab Bang Alkitab Dengan rujukan Bapak-bapak gereja Selama itu Ditampilkan Literasinya Sumbernya Menurut saya Sah-sah aja Masalah nanti Tetap tidak sepakat Yang namanya Diskusi Tidak harus selalu Sepakat Tapi paling gak Ketika berbicara Itu ada dasar Pijakannya Ada literasinya Itu aja Tapi disini Sebentar Terakhir dulu Saya akan berberes Boleh dong Sampai disimak dulu lah Paling gak ya Saya bicara ya Bisa diam dulu ya Sebentar Saya bereskan dulu Bicaranya Paling gak gini Untuk supaya Berjalan normal Saya akan menentukan Siapa yang bicara Siapa yang diam Dan mohon Apa yang saya minta Disepakati Atau ini Diikutin Jangan sampai Nanti terjadi lagi Chaos Kalau saya berharap itu Kalau itu disepakati Maka waktu Semuanya Otoritas ada di saya Sebagai Gimana Pak De Sama Bang Ahlul Kitab Disepakati Atau ada Ada tambahan yang lain Silahkan Siap Silahkan Amsal Terangkan ke saya Ya oke Sebelum saya ke Amsal Oke sekarang Bang Ahlul Kitab Silahkan Sebentar Silahkan Menjelaskan Tapi ketika saya bilang Tolong dipersikat Artinya Tolong dipersikat Karena waktunya Nanti akan saya Pindah Pasti Begini Kalau tadi Membawa Tadi Ustaz Sugini Memaksakan bahwa Sesuai dengan Wahyu tadi Itu firman Diciptakan Itu kalau Memakai ayat-ayat yang lain Kalau dia mau Menafsirkan Memakai ayat yang lain Itu sudah selesai Karena di Yohana 1 ayat 1 Itu sudah selesai Firman kekal Firman adalah Allah Yang kedua Adalah kami mempunyai sejarah Di tahun 325 Itu argumennya Mengenai ini Yang mana penegasan Dari gereja adalah Bahwa firman Tidak diciptakan Itu sudah dari Rujukan bapak-bapak gereja Nah sekarang Untuk semua Persingkat ini Saya mau ke Amsal dulu Nah Seperti yang kita ketahui Kata cipta Itu di dalam Itu Itu adalah Kata bara Itu hanya Ditemukan Di dalam Kitab Kejadian Ya Ketika Tuhan Berfirman Itu dia Menggunakan Kata bara Untuk menggunakan Kata penciptaan itu Ya Karena LAI Adalah kitab Yang diterjemahkan Maka kita harus Merujuk kepada Bahasa aslinya Disitu Yang digunakan Itu adalah Kata Kanani Kanani Itu bukanlah Satu penciptaan Dari ketiadaan Nah Seperti Sebagaimana Bahasa Arab Maka Ada Ada satu kata Yang bisa bermakna ganda Seperti itu Ya Jadi Disini Saya bilang Bahwa LAI Itu ada Salah penerjemahan Karena seharusnya Seperti di KJV Dan seterusnya Itu mereka Menggunakan Kata Possessed Atau memiliki Kanani Itu possessed Atau memiliki Sedangkan Kata bara Itu adalah Penciptaan Dari ketiadaan Dan itu Hanya ditemukan Di dalam kitab Kejadian Oke Itu aja Oke Terima kasih Bang Alkitab Waktunya Sekarang Bang Apa Apa Pak Adesugi Mohon nanti Disimak dulu Bang Alkitab Sampai nanti Waktunya Saya kembalikan Saya kembalikan Kebang Alkitab Silahkan Pak Adek Oke Dia Disini Malah Menyalahkan LAI Ya berarti Dia ini Merasa Lebih pinter Daripada LAI Jelas-jelas Disini ya Frase-frasenya Ini jelas sekali Kalau kita Lihat dari Amsal 22 Kenapa Ini saya Katakan Yesus Karena Kalau kita Lihat dari Pringkobnya Itu Wajangan Hikmat Ya Kalau Anda Lihat di Ayat 12 Juga Dikatakan Aku Hikmat Nah Hikmat Ini Ternyata Adalah Yesus Itu Kalau kita Lihat di Dalam 1 Korintus 1 Ayat 24 Yesus Adalah Hikmat Dan Kekuatan Allah Jadi Kalau kita Lihat Amsal Tuhan Telah Menciptakan Aku Hikmat Sebagai Permulaan Pekerjaannya Sebagai Perbuatannya Yang Pertama Dahulu Kala Sudah Pada Zaman Perbakara Aku Dibentuk Pada Mula Pertama Sebelum Bumi Ada Sebelum Air Samudera Raya Ada Aku Telah Lahir Sebelum Ada Sumber Yang Serat Dengan Air Ingat Disitu Di Ayat 24 Ada Kata Sebelum Air Samudera Raya Ada Aku Telah Lahir Lahir Disini Bukan Berarti Tuhan Melahirkan Maksudnya Diciptakan Dimana Kita Bisa Mengetahui Arti Lahir Itu Artinya Diciptakan Itu Ada Di Dalam Masmur 90 Jangan Dipotong Di Dalam Masmur 90 Di Dalam Masmur 90 Ayat 1 Dimana Disini Sangat Jelas Dikatakan Tuhan Melahirkan Gunung Gunung Ya Nih Saya baca Doa Musa Abdi Allah Tuhan Engkau lah Tempat Perteduhan Kami Turun Temurun Sebelum Gunung Gunung Dilahirkan Dan Bumi Dan Dunia Diperanakan Bahkan Dari selama Lamanya Sampai Selama Lamanya Engkau lah Allah Jadi Prasa Dilahirkan Dalam Amsal 8 Ayat 22 Artinya Diciptakan Mau Tidak Mau Orang Kristen Mengakui Yesus Adalah Ciptaan Tuhan Yang Pertama Kali Bukan Sebagai Manusia Tapi Sebagai Pra Eksistensinya Sebagai Manusia Terima Kasih Oke Baik Silahkan Ada Satu Kemajuan Bahwa Ustaz Sugi Sudah Mengakui Bahwa Yesus Memiliki Pra Eksistensi Sebagai Sang Firman Yang Sekarang Menjadi Permasalahan Itu Adalah Apakah Firman Ini Diciptakan Nah Jadi Disini Saya Tidak Disini Sebenarnya Ustaz Sugi Harus Mengkoreksi Dulu Gelar Kristologinya Itu Karena Saya Merujuk Kepada KJV KJV Ini Diterjemahkan Di Tahun 1600 Lebih Tua Daripada Terjemahan Dari Lebih Tua Daripada Terjemahan LAI Nah Seperti Yang Kita Ketahui Di Dalam KJV Itu Digunakan Kata Possessed Jadi Orang Orang Kristen Itu Sudah Menggunakan Kata Possessed Atau Memiliki Sebelum LAI Maka Kalau Disini Terjadinya Ada Kesalahan Penerjemahan Kita Maknumi Saja Karena Yang Menerjemahkan Kitab Kami Terdiri Bukan Cuma Orang Kristen Saja Tetapi Ada Juga Orang Orang Ateis Seperti Itu Jadi Kenapa Karena Kami Membutuhkan Kepiwayan Mereka Dalam Menerimakan Bahasa Tetapi Dalam Menerimakan Ribuan Rakyat Itu Ada Satu Atau Dua Yang Ada Saja Terjemahan Jadi Saya Sekali Lagi Saya Minta Ustaz Sugi Tolong Kasih Saya Sumber Adakah Otoritas Kami Yang Mengatakan Bahwa Ini Adalah Ciptaan Dalam Artian Bara Sebagaimana Di Kejadian Tidak Ada Tidak Ada Karena Di Dalam Kejavi Sendiri Ini Ditulis Sebagai Possessed Atau Memiliki Sebentar Ini Bang Ahlu Kitab Sebentar Saya potong Sedikit Boleh Ditunjukkan Datanya Biar Kita Sama Sama Lihat Saya Lagi Di Depan Komputer Boleh Saya Paseling Atau Mungkin Itu Dia Menggunakan Katakan Nani Pakai Kejavi Kejavi Anda Boleh Anda Kalau Bisa Open Camp Anda Kejavi King Yang Sersen Terjemahannya Sudah Dari Tahun 1600 Halo Halo Oke Kalau Memang Bisa Dilanjut Aja Bang Alul Kitab Dilanjut Aja Anda Saya Nggak Bisa Nampilin Karena Saya Nggak Di Depan Komputer Kalau Itu Ya Tapi Ustaz Sugi Selan Jadi Kristolog Tolong Untuk Meneliti Juga Nah Nah Nggak 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 dia nggak bisa bantah kalau di Amsal 8 ayat 22 ini adalah hikmat nggak bisa bantah dia biar ada lawan pade enggak monolog gak ada tapi pada keluar dari ini parah ya udah deh dia keluar siapalah juga yang memiliki dia nggak bisa bantah bahwa di situ hikmat itu Yesus nggak bisa bantah dia Hai misapa yang naik ini Kristen anti-hoax Hai Oh ini Bang alul kitab ada nih sebentar saya naikin Bang alul kitab lagi kalau saya diskonek tadi sorry-sori kepental-kepental sorry-sori-sori saya bilang kemana ini sorry-sori kepental-kepental pas lagi ngomong jadi Ustadz Sugi gini Ustadz Sugi saya udah harus pergi ya ini memang saya harus pulang saya masih di kantor jadi Ustadz Sugi saya mohon untuk memeriksa juga bahasa aslinya dan juga memeriksa terjemahan-terjemahan yang lain mungkin dan juga saya minta kalau gelarnya sudah Kristolog saya mohon untuk menyandarkan kepada otoritas-otoritas yang kami punya bukan pada pengertian anda sendiri Hai gitu Ustadz Sugi ya setidaknya ke Bapak gereja gitu ke Bapak gereja siapa gitu kek yang kita semua ketahui kalau saya kan selalu menyandarkan pada tafsiran jalan lain misalnya itu kan otoritas sekali di dalam Islam kan Nah gitu oke itu aja ya untuk saya pamit dulu host sorry Ustadz Sugi saya harus cabut soalnya jadi begini ya kanani kanani bukan benar ya jadi tadi saya sudah menunjukkan tadi saya sudah menunjukkan pada frase melahirkan ya nah kata melahirkan itu ternyata artinya diciptakan Indonesia lah nggak itu bahasa Indonesia dan itu penaksiran anda sendiri itu urusanmu dengan LAI saya berdasarkan apa yang tertulis ya kita ya eh itu urusanmu urusanmu saya ini sesuai loh ini yang dipercaya orang Indonesia ini berarti kalau ini salah kitab ini sudah menyesatkan orang banyak nih ya justru itu iya ya kan berarti kamu setuju LAI nyesatin orang enggak salah pengerjemahan tetapi kalau salah terjemahan jangan dipakai dibuang aja nyesatin orang nanti jadinya makanya kami kan ada yang menuntun karena ada kami kan ada autoritas yang menuntun itu Ustadz kan nggak ada Ustadz kan cuman nyomot-nyomot label kristologi nyomot-nyomot gimana bahkan saya tahu kontak disitu kalau 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 gelarnya Islamologi laku nggak Ustadz kalau gelarnya Islamologi laku nggak kalau anda gini loh gini loh ya kalau anda menyerahkan saya saya disuruh berdasarkan penafsiran otoritas karena otoritas itu memahami bibel pakai dogma yang saya nggak masuk sementara saya menafsir ini berdasarkan ayat ke ayat ternyata kalau kita lihat berdasarkan ayat ke ayat memang ini Yesus ciptaan ya makanya di dalam di dalam Amsal 8 itu ada tanda bintang setelah saya klik ternyata larinya ke dalam Wahyu 3 ayat 14 disitu dijelaskan inilah firman dari Amin saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah permulaan dari ciptaan Allah di Amsal ternyata ini adalah siapa hikmat hikmat itu adalah Yesus kalau anda lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 24 Yesus adalah hikmat dan kekuatan Allah saya tidak mempunyai pendapat pribadi ini bukan pendapat pribadi saya saya hanya menafsir berdasarkan ayat ke ayat saya tidak memasukkan pemahaman saya gitu loh artinya itu saya hanya berdasarkan apa yang tertulis itu masuk pemahaman Ustaz sudah menafsirkan disitu yang nafsir siapa saya hanya berdasarkan ayat ke ayat bahkan kitab anda sendiri ya ini saya memakai tuntunan dari kitab anda nih di dalam Amsal 8 ayat 22 ketika kita klik larinya ke Wahyu 22 ini artinya secara tidak langsung bahwa Yesus itu ciptaan yang pertama kali sebagaimana yang tertulis di dalam Amsal ini Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya sebagai perbuatannya dan pertama-tama dahulu kalah nah ini siapa ini aku disini aku disini adalah hikmat kalau anda lihat di dalam ayat dua belasnya nih ini ayat dua belasnya aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan nah hikmat ini adalah Yesus anda lihat di dalam satu Korintus satu ayat 24 nih saya baca saya tidak menafsir berdasarkan pemahaman saya sendiri tapi berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab anda nih tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah tuh nih betul berarti Yesus ini diciptakan pertama kali sebelum semuanya ada jedor enggak enggak ada jedor ah gak diciptakan masih ngeyel juga masih ngeyel juga artinya begini Ustadz artinya begini Ustadz kami itu punya sejarah sebentar Ustadz kami itu punya sejarah Ustadz dan sebenarnya kami itu yang mengacak-nacak Islam dengan dengan memasukkan satu ide atau paham apakah firman Allah itu diciptakan dan washel bin Atta itu terpengaruh sekali dengan agungan kami karena itu di tahun 700 itu munculnya ilmu kalam nah ilmu kalam ini itu sudah kami sudah kami pelajari dan itu sudah menjadi bagian dari ilmu kami maka daripada itu di tahun 325 gereja menetapkan ini udah dari tahun 325 Ustadz jadi Ustadz terlambat berapa tuh 1500 tahun ya kami sudah menegaskan bahwa firman itu tidak diciptakan Ustadz terlambat Ustadz berarti wahyu tikanya 14 itu buang aja karena disitu firman itu diciptakan ya kan jelas sekali disitu dan tuliskanlah kepada malaikat cuma adil wadikia inilah firman dari amin saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah itu jelas itu permulaan dari ciptaan Allah buang aja wahyu enggak permulaan begini Pak permulaan dari ciptaan ya kan artinya dari sang firman ini segala sesuatu bermula Yesus itu bukan sang firman yang jadi manusia itu kalau memang Yesus itu sang firman yang jadi manusia kenapa Yesus masih menerima firman lagi iya udah kemana-mana kan udah kemana-mana kan udah kemana-mana kan udah kemana-mana kan udah jelas itu kan itu permulaan dari ciptaan iya masih ngeyek itu lu enggak enggak ada yang ngeyek enggak ada yang ngeyek enggak ada yang ngeyek betul berarti kamu menerima bahwa Yesus itu adalah ciptaan kan bu itu itu kan pembocokan kamu maksa emang orang-orang Kristen siapa makanya tadi saya minta saya tidak maksa saya melihat konteksnya di dalam wahyu kan seperti itu itu tadi yang dimasak iya justru itu adek adek gini adek kalian itu IQ nya ke rendah gua bilang woi sekarang gini aja deh eh eh kalau memang IQ saya rendah sekarang kamu debat dengan saya open camp tanpa buka bibel harus bisa menunjukkan ayo berani ayo bisa pulang satu jam ayo lari lari kalau IQ saya rendah ayo kita debat open camp ayo tanpa buka bibel harus bisa menunjukkan ayo kirimanin ayo create ayo berani nel ayo bayi ei bahan indah ayo ini ayo ayoту ayo 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 ditantang debat tanpa buka bibel opencam mana berani sini keberani siapa ini rendah cara pade gini aja biar aman yang IQ nya rendah itu saja udahlah udah ya host yang paling rendah akhirnya udah terima oh nggak bakalan memantah lanjut lanjut biasanya kalau udah kalah argumen yang biasanya at hominem ya seperti itulah mencela itu aku tadi di rumahnya si siapa tuh si orisini eh siapa si orisini siapa bukan Ya Allah itu teman saya nggak tahu tuh dengan Ustadz Alim dia nantang nantang emang aku yang dikit nggak ngerti aku bener lanjut istanjutnya Pak Sogi coba baca kembali wahyu laki yang papa Sogi maksudkan Halo 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 bosan sih cari emosi baru yuk biar enak yang ada benang yang merahnya saya baca kembali wahyu